Pahlawan Gurun Jilid 7. Li Sulem dan N.I.O.Wan meneruskan perjalanan pula, yang dibicarakan Sulem hanya hal-hal yang hambar. Akhirnya N.I.O.Wan tidak tahan, dengan tertawa ia berkata, Engkoh Lem, mengapa kau tidak ikut pergi ke tempat Nona Tu itu? Nona Beng senantiasa teringat padamu, mengapakah sendiri melupakan Orang? Tanda petik. A.I., rupanya ganjelan hatimu masih belum lenyap, memangnya kau ingin keperlihatkan hatiku sahut Sulem dengan sungguh-sungguh. Terharu juga N.I.O.Wan walaupun masih terasa cemburuhan. Katanya kemudian, Engkoh Lem, aku tahu kau tidak mau pergi menjenguknya demi diriku, tapi aku pun tahukah sebenarnya ingin menemui dia. Aku tidak ingin kau menyesal, lebih-lebih tak ingin menimbulkan salah paham kepada Nona Beng bahwa aku melarang kepergianmu. Menurut Tsu Hang tadi, katanya tempat mereka tidak jauh dari sini, bolehlah kau pergi mencarinya, nanti kita dapat berjumpa pula pada suatu tempat di depan sana. Asalkan hati kita sudah sama-sama paham, peduli apa dengan pendapat orang luar Ujarli Sulem. Memang, aku ada utang budi kepada Nona Beng Bing Sia dan harus mengucapkan terima kasih padanya. Tapi urusan ini bukan sesuatu yang maha penting yang mesti harus diselesaikan segera. Wan Muai, selama ini kau telah banyak menderita mendampingi aku, semoga kita selekasnya bisa sampai di kampung halaman barulah hatiku merasa lega. Maka dari itu marilah lekas kita melanjutkan perjalanan. Sesungguhnya N.I.O. Wan penuh menaruh kepercayaan kepada Li Sulem, hanya secara samar-samar ia merasa perasaan Li Sulem terhadap Beng Bing Sia tentu belum lenyap sama sekali, tentu masih ada ikatan batin tertentu antara keduanya. Sulem sendiri merasa tidak enak bila mana D.I. tengah jalan ketemu dengan Beng Sia, maka ia terus melarikan kudanya secepat terbang, tentu saja N.I.O. Wan kewalahan mengikutinya. Sambil melarikan kudanya, pikiran Li Sulem layang-layang jauh dengan kesal. Pada saat yang sama Tsu Hang juga sedang terombang ambing pikirannya oleh persoalan persahabatan dan cinta. Sambil melarikan kudanya terkenanglah kejadian di masa dahulu kepada masa kanak-kanaknya. Tsu Hang masih ingat jelas, Li Yong Kang, Ji Su Heng-nya berguru kepada ayahnya ketika Tsu Hang sendiri berusia 7 tahun. Sedangkan Sam Su Heng-nya, Chiok Bok, datang 2 tahun kemudian. Sejak kecil mereka bertiga suka bermain dan berlatih bersama, ada satu tentu ada tiga, hampir-hampir tidak pernah berpisah. Kedua Tsu Hang-nya itu sangat baik kepadanya, Tsu Hang juga sangat senang kepada kedua Tsu Hang-nya itu. Tapi sesudah ketiganya menanjak dewasa, dalam hati kecilnya mulai menaruh perasaan yang rada berbeda terhadap Sam Tsu Hang-nya. Li Yong Kang lebih tua 7 tahun daripada Tsu Hang, sedangkan Chiok Bok cuma 2 tahun lebih tua daripadanya. Jadi usia Chiok Bok lebih berdekatan dengan dia, maka di waktu berkumpul, tanpa terasa Tsu Hang menjadi lebih akrab pula dengan Chiok Bok, namun juga lebih sering bercek-cok. Sebaliknya dia tidak pernah bertengkar dengan Ji Su Heng-nya. Li Yong Kang laksana kakaknya yang tertua, selalu mengalah padanya. Kalau kedua Tsu Hang-nya sama-sama baiknya terhadap Tsu Hang, adalah sebaliknya kakak kandungnya. Sendiri malah tidak cocok dengan dia. Kakak kandung Tsu Hang bernama Tsu Li Yong, seusia Li Yong Kang, sejak kecil sudah ikut belajar silat pada ayahnya, dasarnya memang pintar, maka waktu berumur 18 tahun Tsu Li Yong sudah tamat belajar dan mulai menjelajahi Kang O. Karena Tsu Li Yong sangat muda sudah mengembara, yaitu selagi adik perempuannya dan kedua sutenya masih tekun belajar, maka tidak lama dia sudah mulai terkenal di dunia Kang O dan tidak sedikit mengikat persahabatan. Di antara sahabatnya yang beraneka ragam itu ada beberapa di antaranya yang kurang baik tingkah lakunya. Pernah dia membawa pulang beberapa sahabatnya itu dan tidak si Sukai Tsu Hang. Selama itu Tsu Li Yong juga tidak memusinkan adik perempuannya, oleh sebab itu dalam batin Tsu Hang seakan-akan Li Yong Kang lebih menyerupai kakak kandungnya malah. Ada Paun Chiok Bok dirasakannya seperti kakaknya, tapi terkadang mirip adik Nia juga yang memerlukan bimbingannya. Perasaan yang aneh ini kemudian menimbulkan rasa bingungnya setelah dia mulai menanjak dewasa. Tupuk Seng sendiri rada kuatir kera bergaul putra tunggalnya itu. Tapi pertama Tsu Li Yong sudah dewasa, kedua, Tupuk Seng sendiri lebih sering keluar rumah, maka Tsu Li Yong menjadi lebih bebas bergeraknya. Seng waktu lalu dengan cepat. Dari seorang nona cilik ingusan Tsu Hang telah berubah menjadi anak darah yang cantik menarik. Ibunya mulai minimbang soal perjodohan bagi anak perempuannya itu. Seringkali Seng ibu menanya anak perempuannya lebih menyukai siapa di antara kedua Tsu Hangnya itu. Tapi selalu Tsu Hang menjawab dengan muka merah, Entah, tidak tahu, atau kedua Tsu Hang sama saja bagiku, padahal dalam hatinya dia tahu tidaklah sama. Li Yong Kang memang cekatan dan lebih dewasa sesuai dengan usianya, sedangkan Chiok Mok juga pintar dan polos. Selamanya Nyonya Tsu memandang sama mereka tanpa pilih kasih, ia bermaksud memilih salah satu di antara mereka itu untuk dijadikan menantung, tapi lantaran anak perempuannya tidak mau menyatakan sikapnya secara jelas, mau tak mau Nyonya Tuman jadi sukar ambil keputusan dan menunda soal ini sambil menunggu pulangnya Seng suami yang kali ini mengadakan perjalanan ke Mongol. Menurut pesan Tsu Hang Seng pada waktu berangkat, katanya kepergiannya ke Mongol ini akan memakan waktu tiga bulan sampai setengah tahun, tak terduga tiga bulan dengan cepat sudah lalu, bahkan setengah tahun juga sudah lewat, malahan ditambah lagi setengah tahun dan Seng suami tetap belum pulang tanpa ada kabar berita dari negeri yang jauh itu. Nyonya Tsu mendengar kabar desas-desus bahwa Seng suami sudah mengalami nasib malang di Mongol, hanya saja belum bisa membuktikan berita buruk itu. Karena makan pikiran, akhirnya Nyonya Tsu jatuh sakit. Dalam keadaan demikian urusan perjodohan anak tentu saja tak terpikirkan lagi olehnya. Kalau ibunya tak sempat memikirkan perjodohannya, sebaliknya kakak laki-laki Tsu Hang yaitu Tsu Leong lantas ikut campur. Tsu Leong punya seorang kawan maik bernama Tun Ih Pin. Ayah Tun Ih Pin bernama Tun Ih Chiu, juga seorang tokoh kalangan Hek Tsu yang disegani, namanya tidaklah kalah daripada Tsu Pak Seng. Hanya saja pribadi masing-masing rada berbeda. Tun Ih Chiu ganas dan culas, tidak punya patokan hidup yang tertentu, baik Hek Chiu maupun Pek Chiu tiada dihiraukan olehnya, mak dia tidak punya teman ataupun musuh yang tertentu pula. Yang dia utamakan adalah keuntungan semata dan bertindak sesuka hatinya. Pribadi Tun Ih Pin lebih buruk daripada ayahnya, dengan sendirinya Tsu Pak Seng kurang senang putranya bergaul dengan pemuda begajul begitu, hanya saja lahirnya dia tidak menunjukkan apa-apa. Namun begitu Tun Ih Pin cukup cerdik, ia tahu paman cuan rumah itu kurang menyukainya, maka selanjutnya ia pun tidak pernah datang lagi. Tanpa terasa tiga tahun sudah lalu, Chiu Hang sudah hampir melupakan teman kakaknya itu. Tak terduga dua hari sebelum berita duka meninggal ayahnya diterima, tiba-tiba Tsu Leong pulang lagi bersama Tun Ih Pin. Sekali ini rupanya ada maksud tujuan, terbukti Tsu Leong lantas mengadakan kasak kusuk mengenai perjodohan adik perempuannya dengan Tun Ih Pin. Berbeda seperti biasanya, sekali ini Tsu Leong tampak memperhatikan Chiu Hang, bahkan membawakan oleh sebuah kalung mutiara dan sepasang tusuk kunda yang amat bagus. Lebih lanjut Tsu Leong mulai nih. Mancing persetujuan ibunya. Akan tetapi Seng ibu ternyata lebih condong memungut menantu salah seorang murid suaminya, yaitu Leong Kang atau Chiu Gok Bok, dengan ketus orang tua itu menolak pemuda macam Tun Ih Pin yang sudah bejat moralnya. Melihat Seng ibu yang sukar dibujuk, Tsu Leong lantas mengatakan adik perempuannya sendiri sudah setuju sebab sudah mau menerima mas kawin calon suami. Keruan Tsu Hang terkejut, tidak disangkanya perbuatan Seng kakak sedemikian kotornya. Ibunya juga berjingkrak marah dan berniat menghajar putranya, tapi baru dia angkat tongkatnya, dia terpeleset dan jatuh pingsan. Setelah usahanya gagal, Tsu Leong lantas mengatur langkah kedua. Dia sengaja mengadu domba antara Leong Kang dan Chiu Gok Bok, malahan sengaja memancing agar Leong Kang bertanding dengan Tun Ih Pin. Syukur Tsu Hang keburu mendapat laporan, cepat ia memburu keluar dan benar juga dilihatnya Leong Kang sedang bertempur melawan Tun Ih Pin, tampaknya Leong Kang dalam keadaan terdesak dan mulai payah. Tsu Leong sendiri tidak kelihatan berada di situ. Yang lebih menjengkelkan Tsu Hang adalah mulut Tun Ih Pin yang kotor, Leong Kang telah diolok-olok dengan macam-macam kata yang menusuk perasaan. Keruan Tsu Hang menjadi besar, segera ia membentak, berhenti. Baru sekarang Tun Ih Pin tahu Tsu Hang telah berada di situ. Lebih dulu ia mendesak mundur Leong Kang, lalu dengan cengar-cengir ia berkata, Eh, kiranya nona Tsu juga datang. Aku hanya main saja dengan Leong Kang. Oh, ya, sedikit olahku yang kutitipkan kepada kakakmu itu entah cocok tidak bagi seleramu. Mendadak Tsu Hang Ayun sebelah tangannya, kalung mutiara itu telah disambitkan Samlil mementak pula, ini ambil kembali barangmu. Tidak kepala kejut Tun Ih Pin, bahwasannya kalung mutiara yang tiada terenilainya itu telah ditaburkan begitu saja oleh Sinona, bahkan Tsu Hang menyerangnya sebagai senjata rahasia dengan cara Tianli San Hoa Bida dari menabur bunga, yang hebat. Mutiara itu seluruhnya terdiri dari 36 biji, sekarang sekaligus telah menyerang 36 tempat hiatu di tubuhnya. Sebenarnya kepandayan Tun Ih Pin jauh lebih tinggi daripada Tsu Hang, tapi lantaran tidak terduga, pula dia terus menghadapi Leong Kang, maka ada tiga hitatu tubuhnya tetap kena tertimpuk oleh mutiara itu meski dia sudah berusaha menjaga diri dengan rapai, bahkan menyusul pundaknya kena dilukai pula oleh pedang Tsu Hang sehingga mengucurkan darah. Untung Tun Ih Pin sempat melompat mundur, dengan murka ia mengancam, bagus, selama hidup ini bila aku Tun Ih Pin tidak mampu mendapatkan dirimu, aku bersumpah tidak jadi manusia berbareng itu dia terus mengeloyor pergi. Hektometer, memangnya kau bukan manusia jengek Tsu Hang? Habis itu ia pun bertanya kepada Leong Kang, dimanakah Tsu Hang? Tadi ikut pergi bersama Toa Suko, maksudnya Tsu Leong, jawab Leong Kang. Tsu Hang menjadi khawatir, ia cukup kenal kakaknya yang berhati culas dan kejitu, bukan mustahil samsukonya akan terjebak olehnya. Sebaliknya melihat Seng Sumo Ai sedemikian menguatirkan diri samsutenya, Leong Kang menyadari bahwa orang yang benar-benar disukai Seng Sumo Ai kiranya bukan diriku melainkan Chiyok Sute adanya. Dan baru saja Tsu Hang hendak mengajak Leong Kang menyusul Chiyok Bok, tiba-tiba dari belakang bukit sana Chiyok Bok sudah muncul dengan pucat dan lesu. Kenapakah kau Chiyok Suko? Apakah kau terluka? Dimanakah kakakku? Tanya Tsu Hang dengan khawatir. Ah, tidak apa-apa, jawab Chiyok Bok dengan hambar. Toa Suko sudah pergi bersama Tun Ihpin, agaknya dia sudah mengetahui kau telah melukai kawannya itu. Sungguh tidak pantas perbuatan Toa Ko, sebenarnya apa yang telah dia bicarakan padamu? Tanya Tsu Hang. Tidak bicara apa-apa, jawab Chiyok Bok dengan kaku. Sudahlah, andaikan kakakmu bicara sesuatu padaku kau tentu akan tahu sendiri. Tsu Hang tertegun, ia menduga kakaknya tentu bicara urusan dirinya, terpaksa ia tidak tanya lebih lanjut karena Leong Kang masih berada di situ. Gara-gara perbuatan Tsu Leong itu, Tsu Hujin jatuh sakit memikirkan kelakuan putranya yang buruk itu. Terpaksa Tsu Hang mendampingi ibunya sehingga tidak sempat bicara lagi dengan Chiyok Bok. Tak terduga esok harinya Chiyok Bok sudah menghilang tanpa pamit dan tidak meninggalkan secarik surat apapun. Dan baru sekarang dari mulut Leong Kang dapatlah didengar kabar tentang Samsuko itu. Begitulah kisah di masa lampau itu terbayang kembali di benak Tsu Hang. Sambil merabah kantong berisi abu jenazah yang tergantung di pelana kudanya, air mata pun bercucuran dengan perasaan seperti disayat. Ia tahu demi untuk menyempurnakan perjodohannya dengan Chiyok Bok maka Leong Kang rela menerima pukulan maut kakaknya tanpa banyak omong. Chiyok Bok dapat membayangkan betapa pilu hati Leong Kang ketika menerima pukulan berbisa kakaknya itu. Sudah jelas Leong Kang tahu Chiyok Bok mencintai Chiyok Bok, tapi demi menghindarkan Chiyok Bok dari sangkaan jelek Tsu Leong, ia rela mengakui segalanya dengan harapan Chiyok Bok akan bebas dari incaran keji Tsu Leong. Alangkah baik hatimu, alangkah sucinya pengorbananmu Jisuko. Demikian Chiyok Bok meratap dalam hati. Sekian lamanya Chiyok Bok menangis, kemudian ia membaca pula surat yang ditulis Chiyok Bok. Panjang juga surat ini. Bagian pertama Chiyok Bok menyatakan tidak ingin keretakan antara Chiyok Bok dan Chiyok Bok. kakak beradik, maka dahulu setelah mendapat teguran Tsu Leong ia mau tinggal pergi. Bagian surat yang lain mengatakan bahwa dia mengetahui Jisukonya juga mencintai Seng Sumo Ai, andai kan tidak mendapat teguran dari Tsu Leong juga maksudnya untuk mengalah kepada Jisuko itu. Kemudian isi surat itu menguraikan pertemuannya dengan Leong Kang, katanya setelah mendengar isi hati Leong Kang yang timbul dari lubuk hatinya yang murni barulah diketahui bahwa pilihan Seng Sumo Ai sebenarnya adalah Chiyok Bok sendiri, berbareng dikatakan pula bahwa Leong Kang telah memberitahu tentang kematian Suhunya, musuh pembunuh Suhu juga sudah diketahuinya, yaitu Yang Tian Lui. Dengan tegas dalam suratnya Chiyok Bok menyatakan pasti akan pulang untuk bantu Tsu Hang menuntut balas. Meski dalam surat tidak dinyatakan perubahan pikiran Chiyok Bok akan kembali pada Tsu Hang, tapi dia sudah menyatakan mau pulang, maka hal lebih lanjut kiranya tidak perlu dijelaskan lagi. Beberapa kali Tsu Hang mengulang bakai si surat itu, tanpa terasa air mata bercucuran pula. Sungguh bodoh kau, Chiyok Suko, cinta murni antara kita berdua mana boleh ditengahi oleh orang ketiga? Demikian pikirnya. Tapi ia pun kenal watak Chiyok Bok yang keras, entah dengan kata-kata macam apa kakaknya yang keji itu telah menusuk lukai hati Chiyok Bok sehingga pemuda itu lantas menghilang begitu saja? Teringat kepada kakaknya, seketika benci dan gerampulah hati Tsu Hang. Sudah memaksa pergi kekasihnya, sekarang membunuh lagi Liong Keng yang selama ini dipandangnya sebagai kakak kandung sendiri itu. Chiyok Bok, biarpun kau minta aku jangan membalas dendam, tapi paling tidak aku tak sudi mengakui lagi dia sebagai kakak. Demikian pikir Tsu Hang. Tanpa terasa hari sudah sore, Chiyok Bok telah berada kembali di tempat perkemahannya. Tempo hari waktu Beng Xiaokeng dan Beng Bingsia menyampaikan berita duka meninggalnya Tsu Rakseng, saat itu Tsu Hang sedang keluar memanggil Tabib untuk mengobati ibunya, Liong Keng dan dua tiga anak buahnya lantas berangkat lebih dulu untuk mencari musuh pembunuh suhunya. Besoknya sesudah Tsu Hang pulang dan melihat kesehatan ibunya rada baikan, barulah ia memimpin anak buah lain berangkat ke Mongol. Sepanjang jalan mereka mengikuti kode yang ditinggalkan Liong Keng sehingga sampai di Sehe, selain itu dikirim pula suatu rombongan menuju ke Mongol untuk menemui Song Tilun. Tsu Hang dan rombongannya berkemah di suatu tempat yang bernama Oh Tiap Kok, lembah kupu, Tsu Hang dan beberapa tobak menyebarkan diri untuk mencari Liong Keng, sedangkan Beng Bingsia dan beberapa tobak lain tinggal berjaga di lembah itu. Ketika mendekati kemahnya, timbul pikiran dalam benak Tsu Hang, kemarin Beng Cici baru saja bicara padaku tentang Li Sulem, dia tentu tidak menyangka bahwa hari ini juga lantas aku bertemu. Dengan pemuda itu, suah sejak kecil Tsu Hang kenal Beng Bingsia, cuma tempat tinggal mereka terpisah jauh, yang satu di selatan dan yang lain di utara, mereka jarang kumpul, namun keduanya adalah sahabat karib dan sama-sama kenal sifat masing-masing seperti saudara sekandung. Sebab itulah Tsu Hang merasa penasaran bagi Bingsia yang bertepuk sebelah tangan dalam hal percintaan dan anggap Li Sulem berhati dingin, diam-diam Tsu Hang merasa dirinya lebih beruntung daripada Bingsia. Pengah Tsu Hang berpikir sendirian, tiba-tiba di depan sana muncul Bingsia yang menegurnya, kenapa kau terlambat pulang? Hampir saja aku berangkat menyusul kau. Untung kau tidak jadi menyusul aku, ujar Tsu Hang. Kenapa? Tanya Bingsia. Sekilas dilihatnya ada bekas air mata di muka Tsu Hang, ia terkejut dan tanya pula, kenapa kau? Dimanakah Li Yong Kang? Sudah ketemu belum? Li Yong Suko sudah meninggal, jawab Tsu Hang dengan sedih. Meninggal? Siapa yang membunuhnya Bingsia menegas? Kakaku sendiri, jawab Tsu Hang dengan kaku. Bingsia mengetahui urusan percepcokan Tsu Hang dan kakaknya, maka ia pun dapat menduga apa sebabnya Tsu Le Yong membunuh Le Yong Kang. Pembunuh ayahku adalah yang Tian Lui, hal ini telah diselidiki jelas Jisuko, kata Tsu Hang pula. Baik, sakit hati ayahmu pasti akan ku bantu menuntut balas, bila perlu akan ku minta bantuan ayahku, ujar Bingsia. Terima kasih, kata Tsu Hang sambil mengusap air mata. Ia turun dari kudanya dan jalan bersama Bingsia. Saat itu Sang Dekui malam sudah mulai mengintip di sebelah timur, puncak pegunungan yang penuh salju itu memutih bersih laksana bertaburan perak. Untuk sekian lamanya mereka terdiam, kemudian Tsu Hang membuka suara pula, coba terkah siapa yang kutemukan tadi? Jika kau tidak terangkan, dari mana aku tahu jawab Bingsia. Waktu aku mencari Jisuko, kebetulan ada dua kawan yang sedang merawatnya. Rupanya setelah terluka Jisuko dikejar musuh lain lagi, untung kedua orang itu telah menolongnya sehingga Jisuko bisa bertahan sampai bertemu dengan aku. Kedua orang yang simpatik itu sungguh harus dipuji, tentu mereka adalah kenalanmu, mereka bukan kenalanku, tapi kenalanmu. Tidak, hanya satu saja kenalanmu, yang seorang lagi mungkin belum pernah kau kenal. Siapakah kenalanku itu? Lekas katakan, jangan main tekateki lagi, pinta Bingsia. Dia adalah orang yang pernah ditolong olehmu, Li Kongcu, Li Sulem. Oh, kiranya dia agumam Bingsia kejut dan girang. Kenapa ia pun berada di sehes ini? Siapa lagi seorang yang lain? Seorang perempuan muda, semula ku kira saudaranya, setelah ku tanya kemudian baru diketahui dia bernama N.I.O. An. Sikap Nona N.I.O. itu agak angkuh dan tidak mengacuhkan diriku. Entah dia pernah apanya Li Sulem. Ku beritahu Li Sulem tentang dirimu dan mengundang dia menjenguk kau, tapi dia menolak, tampaknya dia kurang senang karena aku tidak mengundang serta Nona N.I.O. itu. Ah, kau ini mengada saja, aku toh tidak perlu harus ditemui dia, ujar Bingsia. Dia akan utang budi padamu, sepantasnya dia mengunjungi kau sebagai tanda terima kasih. A.I., masakah aku mengharapkan balas jasanya? Aku menolong dia karena aku tahu dia pasti bukan orang jahat. Pandanganmu memang tidak salah, Beng Cici, Li Sulem memang orang yang baik, kata Tuhang. Kiranya orang yang membudak kepada orang Mongol itu bukanlah ayahnya, tapi seorang pengkhianat yang memalsukan nama ayahnya, lalu ia pun menuturkan apa yang didengarnya dari Li Sulem. Bingsia, merasa sangat terhibur, katanya, jika betul demikian legalah hatiku. Untung aku telah mencegah maksud tayah tempoh hari, kalau tidak tentu beliau akan salah membunuh orang baik, akan tetapi dia tidak berbudi dan tidak punya perasaan, ini membuat aku mencela dia, kata Tuhang. Aku dan dia cuma kenal secara kebetulan saja, kenapa mesti mengharapkan dia membalas budi segala? Makin tak keruan kata-katamu ini. Walaupun begitu katanya, tapi aneh, bayangan Li Sulem toh tetap menduduk di sanubarinya dan sukar dihalau. Untuk pertama kalinya Bingsia merasakan rahasia hatinya sendiri, kiranya dirinya pun sedemikian terkenang kepada Li Sulem, tanpa terasa wajahnya bersemu merah. Tapi cepat ia mendusin dan segera mengada, katanya, eh, hampir juga aku melupakan suatu urusan penting, urusan apa tanya Tuhang? Jika ku katakan tentu akan membuat kau kaget juga, ujar Bingsia. Bukan cuma kau saja ketemukan orang di luar dugaan, hari ini rombongan Tio Kho Alu juga ketemukan dua orang yang tak terduga. Tio Kho Alu adalah salah seorang taubat, anak buah Tuhang, yang juga ditugaskan keluar mencari Li Yongkeng. Dua orang macam apa cepat Tuhang bertanya. Seorang di antaranya sudah kau kenal, seorang lagi takkan ku katakan, biar kau menerkanya dulu, siapa yang ku kenal itu? Tun Ihpin. Tentu tak kau duga bukan? Rupanya dia telah menguber kau ke sini. Hektometer. Kiranya keparat itu, Omel Tuhang dengan muka masam. Seorang lagi ku yakin pasti kakakku yang busuk itu. Bukan. Tapi seorang lama merah, tak kau duga bukan? Tuhang melengat, katanya kemudian, sehbertetangga dengan Mongol, di bawah jengiskan ada suatu kelompok lama yang mahir ilmu silat. Lama merah itu tentu datang dari Mongol. Hektometer, jika demikian, rupanya keparat Tun Ihpin itu juga telah bersekongkol dengan pihak Mongol. Aku harus membuat perhitungan dengan bangsat busuk itu. Kau tidak mencari dia juga dia akan mencari perkara padamu, ujar Bing Xia. Apa dia bicara sesuatu tentang diriku? Tanya Tuhang dengan gusar. Ketika rombongan Tio Kualu ketemu dia, katanya dia telah mendapat kabar tentang meninggalnya ayahmu, maka dia hendak datang menghibur kau. Hektometer, biarkan dia datang kalau aku tidak membinasakan dia, kata Tuhang dengan gemas. Tun Ihpin menanyakan jejakmu kepada Tio Kualu, agaknya Tio Kualu cukup cerdik, dia tidak ingin menambah kesulitanmu pada saat ini karena dia tahu Tun Ihpin telah berkomplot dengan pihak Mongol, kata Bing Xia. Rasa gusar Tuhang rada pada mereka, setelah berpikir sejenak, katanya, ya, aku tahu Tio Kualu adalah orang yang bisa berpikir, tentu dia kuatir menghadapi lawan yang berjumlah lebih kuat. Cuma menurut pendepatku, kalau Tun Ihpin sudah berniat mencari perkara padaku, pula sudah berkomplot dengan orang Mongol, maka sukar kiranya biarpun kita ingin menghindarinya. Hal ini dugaanmu memang tepat, kata Bing Xia. Benar juga Tun Ihpin lantas paksa Tio Kualu untuk mengatakan jejakmu, akibatnya terjadilah pertempuran sengit. Tio Kualu dan dua kawannya menderita luka dan berhasil lari pulang. Menurut Tio Kualu, lama merah kawan Tun Ihpin itu tidak ikut bertempur, kalau tidak tentu mereka tak bisa meloloskan diri. Tapi tak urung salah seorang toba lain tertawan oleh Tun Ihpin. Ciu Hang terkejut. Orang kita ditawan mereka, apakah kita perlu menghindari dia lagi? Memang kita perlu berembuk tentang persoalan ini. Menurut pendapat Tio Kualu, untuk menuntut Bals tidak perlu terburu-buru, kita harus mencari kesempatan yang baik. Apalagi sekarang Leong Su Heng sudah meninggal, Seng Tilun dan istrinya belum kembali, Tio Kualu terluka pula. Sebaliknya kedatangan Tun Ihpin sudah direncanakan, tentu dia tidak datang sendirian tanpa pembantu. Maka menurut pendapatku juga lebih baik menghindarinya dahulu. Yang terang sekarang musuh pembunuh Paman sudah diketahui adalah Yang Tian Lui, karena Yang Tian Lui setelah membudak kepada kerajaan Kim, tentu sekarang dia berada di Taito, ibu kota Kim, benar. Menurut berita yang diperoleh Jisuko, setelah membunuh ayah, Yang Tian Lui sendiri juga terluka parah dan saat ini tentu sedang merawat lukanya di Taito. Maka dari itu kukira lebih baik kita pulang dahulu. Kalau sakit hati ayahmu sudah kita balas barulah kita membuat perhitungan dengan Tun Ihpin. Sekarang Mongol sudah mulai mengerahkan. Pasukannya masuk ke negeri Kim, rasanya sewaktu kita pun ada kesempatan untuk bertempur dengan Tartar Mongol. Jika begitu pendapat kalian, baiklah aku pun setuju, jawab Tuhong. Sementara itu mereka telah memasuki lembah sunyi dan sudah dekat dengan perkemahan mereka yang berada di atas bukit. Dari jauh kemah mereka sudah kelihatan. Anehnya keadaan sunyi senyap. Tergerak hati Tuhong, ia heran mengapa tobek yang ditinggal di kemah begitu gegabah tanpa memasang pos penjaga. Sebagai anak Kangowi yang cukup berpengalaman, Tuhong merasa curiga terhadap suasana yang luar biasa itu. Andaikan tiada penjaga, paling tidak suara keleningan kudanya tentu akan terdengar. Masak sekarang tiada seorang pun yang namap. Belum lenyap perasa sangsinya, tiba-tiba dari semak rumput sana ada orang berseru, awas, di depan ada perangkap, kemah kita sudah diduduki musuh. Tuhong terkejut, waktu menoleh, dilihatnya seorang laki-laki berlumuran darah merangkak keluar dari tengah semak rumput. Siapa lagi dia kalau bukan Tio Kualu? Hi, kenapakah kau, paman Tio tanya Tuhong? Belum lenyap suaranya, ser, tiba-tiba sebatang anak panah menyamber dari arah lain dan menembus leher sasarannya, kontan Tio Kualu binasa. Dalam sekejap saja dari tempat sekitar situ muncul musuh-musuh yang bersemunyi. Orang yang paling depan jelas adalah Tun Ihpin. Kiranya pada waktu Bing Xia keluar mencari Tuhong, secara diam-diam Tun Ihpin telah memimpin anak buahnya menyergap ke atas gunung, dengan kepandayan Tun Ihpin yang tinggi, dengan mudah saja para tobak yang jaga diperkemahan telah dibereskan, hanya Tio Kualu saja sempat melarikan diri dengan membawa luka. Ketika Tun Ihpin dan anak buahnya sedang mencari Tio Kualu, terdengarlah suara keleningan kuda, tahulah mereka Tuhong telah kembali, segera Tun Ihpin menyebarkan anak buahnya bersembunyi di sekitar situ dengan memasang lubang perangkap dan tali pencegal. Kalau Tio Kualu tadi tidak keburu berteriak tentu Tuhong sudah tertangkap karena tidak jauh di depannya adalah sebuah perangkap. Meskipun gagal perangkapnya, namun Tun Ihpin yakin pihaknya pasti menang, maka dengan senang ia tertawa dan berkata, Nona Hong, syukurlah sekarang kau sudah datang, anak buahmu ini tidak becus semuanya, mana bisa mereka membantu kau menuntut balas dendam mayahmu. Asalkan kau sudah jadi istriku, tentu aku akan bantu kau menuntut balas. Kemari sini seru Tzu Hong dengan suara ketus. Baik, baik sahut Tun Ihpin dengan lagak tengik yang dibuat sambil mendekati Tuhong. Kini aku sudah berada di sini, apa kehendakmu silahkan katakan. Aku hendak mencabut nyawamu bentak Tuhong mendadak, seret, pedangnya terus menusuk. Hektometer, budak busuk, kau berani menyebelih suami sendiri jengek Tun Ihpin sambil mengelak. Menyusul senjatanya berbentuk gaotan lantas bergerak sehingga ujung pedang Tzu Hong terkunci. Turun ke bawah bentak Tun Ihpin sambil putar gaotan lain ke perut kuda lawan. Terpaksa Tzu Hong menginj pelana dan melompat pergi. Pedangnya tidak sampai dirampas musuh, namun kudanya harus dikorbankan dan mati tertusuk oleh gaotan Tun Ihpin yang berujung tajam. Belum sempat Tzu Hong berdiri tegak dari belakang Tun Ihpin sudah menyerang tiba pula. Tzu Hong menjadi gemas, bentaknya, biar kau yang mati atau aku yang binasa berbareng pedangnya susul-menyusul menusuk tiga kali ke belakang, semuanya menuju tempat mematika di tubuh Tun Ihpin. Tun Ihpin terkesiap dan mengakui ilmu pedang Tzu Hong yang hebat. Tempo hari ketika di rumah Tzu Hong ia telah dikalahkan si Nona. Hal ini membuatnya sangat penasaran, dengan sendiri ini pertempuran sekarang sudah berbeda daripada dahulu, sebelumnya Tun Ihpin sudah bersiap, namun dalam 2.30 jurus ternyat sedikitpun dia tak nisa mengungkuli si Nona dan baru sekarang ia tahu Tzu Hong memang punya kepandaian sejati dan tidak boleh dipandang enteng. Sementara itu di sebelah sana Bing Xia juga sudah mulai bergebrak dengan lama jubah merah. Ketika anak buah lama itu menghujani Bing Xia dengan panah, terpaksa Bing Xia juga meninggalkan kudanya dan menerjang ke tengah musuh, dengan cepat pedangnya telah merobohkan. Tiga busu bangsa Mongol Lama merah itu menjadi gusar, senjatanya bentuk kiugoan sik tiang, tongkat timah bergelang sembilan, ia memapak Bing Xia terus menghantam, ketika pedang beradu dengan tongkat, terdengarlah suara gemeran tangeriuh yang diterbitkan gelang-gelang tembaga di ujung tongkat lama itu. Hektometer, permainan apa ini jengek Bing Xia? Pedangnya berkelebat di atas dan memancarkan titik putih perat. Lama itu tidak tahu dari arah mana pedang lawan hendak menyerang, terpaksa ia putar tongkatnya dengan kencang. Karena itu bunyi gelang pada ujung tongkatnya tambah ramai dan nyaring. Semula Bing Xia tidak menaruh perhatian terhadap bunyi gelang tembaga itu, tak terduga lama hatinya menjadi gelisah, pikirannya menjadi kacau. Kiranya suara yang diterbitkan oleh gelang-gelang tembaga itu telah merangkaikan suara yang kacau yang memang bisa menggoda pemusatan pikiran lawan, hal ini merupakan salah satu gaman silama untuk mengatasi lawan. Di tengah pertarungan sengit itu, sedikit lengah saja hampir-hampir dia kena disabat oleh tongkat lama. Untung Bing Xia mempunyai ginkang yang tinggi, dengan enteng sekali pada detik yang paling berbahaya ia tutul ujung tongkat dengan pedangnya, lalu meloncat ke samping. Pada saat itulah seorang laki-laki bersenjata golok dan seorang busu bersenjata tombak telah mengepungnya dari kanan-kiri. Yang pertama adalah jago kalangan hektu yang diundang Tun Ipin, yang kedua adalah busu Mongol, kepandayan mereka cukup tangguh untuk mengalahkan mereka dalam waktu singkat rasanya sukar bagi Bing Xia. Sebaliknya silamat telah menguber pula dari belakang. Dengan satu lawan tiga Bing Xia masih mampu bertahan, tapi lama-kelamaan tentu kewalahan juga. Namun di sebelah lain keadaan Chu Hang ternyata lebih buruk daripada Bing Xia. Semula ia dapat menandingi Tun Ipin dengan sama kuat, tapi kepandayan Tun Ipin sesungguhnya lebih tinggi daripadanya. Setelah 560 jurus, ilmu pedang Chu Hang sudah mulai dikenal dengan baik, maka Tun Ipin segera melancarkan serangan-serangan yang gencar. Chu Hang kelabakan, hanya sanggup menangkis dan tidak mampu balas menyerang. Dalam keadaan gawat itu, tiba-tiba terdengar suara derap kaki kuda yang ramai dan cepat sekali datangnya. Dengan tertawa Tun Ipin berkata, Haha, baru sekarang mereka datang, namun permainan di sini sudah hampir selesai. Hayo kawan-kawan, cepat bekuk mereka. Tapi hati-hati, jangan sampai melukai istriku tercinta. Gemas dan kuatir pula Chu Hang dan Bing Xia. Mereka pikir daripada mati konyol di tangan musuh, kalau bisa bunuh dulu satu-dua orang musuh, habis itu barulah membunuh diri. Mereka mengira yang datang itu adalah bala bantuan musuh, tak taunya bahwa di antara-di antara bala bantuan musuh itu bintang penolong mereka pun tiba. Siapakah bintang penolong mereka itu? Tidak lain daripada Li Sulem dan N.Y.O.Wan. Hari itu Li Sulem dan N.Y.O.Wan sedang melarikan kudanya dengan cepat, tanpa terasa sudah lewat lohor dan sudah berpululi meninggalkan rumah gilingan. Chu Hang pernah mengatakan rombongannya berkemah di Oh Tiap Kok, maka menurut perkiraan Li Sulem lembah kupu itu tentu sudah dilaluinya. Ia tidak tahu bahwa lembah itu justru berada di depan mereka, hanya saja tidak terletak pada jalan yang mereka tempuh. Di tengah rasa bimbang oleh kecamuknya pertentangan batin, kebetulan saat itu mereka sampai di suatu persimpangan jalan tiga jurusan tiba-tiba dari depan datang suatu rombongan kira-kira enam tujuh penunggang kuda. Ternyata mereka adalah rombongan yang semalam datang ke rumah gilingan untuk mencari buronan itu. Melihat Li Sulem, busu mongol yang memimpin rombongan lantas memapaknya, sambil berseru, Li Kong Chu, kedatanganmu sangat kebetulan. Walaupun semalam Sulem telah memperlihatkan tanda-tanda pengenalnya, maka sekarang ia merasa kebat-kebit juga kalau-kalau rahasianya ketawan. Dalam pada itu busu mongol itu sudah berada di depannya, terpaksa ia balas menyapa, Ya, sungguh sangat kebetulan. Kau ada urusan apa ada kabar baik yang dapat ku beritahukan, kata busu mongol itu. Buronan yang kami cari itu kini sudah diketahui jejaknya. Sulem tahu buronan yang dimaksud kena adalah Liong Kang, dalam batin ia merasa geli dan anggap ucapan orang mongol itu sebagai omong kosong belaka. Tapi timbul juga rasa sanksinya, karena tidak jelas apa yang dikehendaki orang. Maka dengan tersenyum ia pun menjawab, Oh, baik sekali kalau begitu, tentu kau telah berjasa besar. Dimanakah kalian berhasil mebekuk buronanmu? Bukan buronan yang telah kami bekuk, tapi suatu rombongan anak buah ciprekseng telah datang ke sehesini, mereka berkemah di oh tiap kok, di antara mereka terdapat dua darah, satu di antaranya adalah anak perempuan Tzu Pek Sing. Li Sulem yakin anak darah yang lain yang dimaksudkan itu tentu Beng Bing Sia adanya. Ia menjadi ragu-ragu apakah mesti ikut pergi atau tidak. Belum lagi ia menjawab, tiba-tiba N.Y.O.N. mendahului berkata, Kita sama-sama mendapat tugas penting dari Khan Agung, kalau ada pekerjaan adalah sepantasnya kami ikut pergi membantu. Mendengar N.Y.O.N. sudah berkata demikian, segera Sulem ikut menyatakan setuju. Busu Mongol itu sangat senang, beramai mereka lantas berangkat. Begitulah kedatangan mereka sangat tepat karena saat itu Tzu Hang dan Bing Sia lagi terdesak. Mereka menjadi heran melihat di antara bala bantuan musuh yang datang itu terdapat N.Y.O.N. terutama Bing Sia merasa tidak tentram dan sanksi jangan-jangan N.Y.O.N. benar telah berkhianat. Ia pun menduga wanita yang datang bersama itu tentu N.Y.O.N. seperti apa yang didengarnya dari Tzu Hang. Sementara itu rombongan pendatang itu sudah melompat turun dari kuda masing-masing dan berlari ke atas bukit. Si lama jubah merah segera pula dapat mengenali N.Y.O.N. Lama ini adalah lama yang semalam ikut mendatangi rumah gilingan di sana dia telah dilukai Li Sulem dan untung dapat menyelamatkan diri walaupun kedua kawannya terbinasa habis itu barulah dia ketemu Tun Ihpin. Sekarang dilihatnya Li Sulem datang bersama kawan-kawannya orang Mongol keruan kejutnya tidak kepalang, cepat ia berseru Hi, di tengah kalian ada metu-metu musuh. Tentu saja busuh Mongol itu merasa bingung ia menjawab, apa, siapa, belum lanjut ucapannya tahu-tahu punggungnya terasa ditusuk sesuatu. Rupanya dengan cepat sekali Li Sulem sudah menubruk dari belakang sekali tusuk pedangnya telah menembus punggung busuh itu hingga keluar dada. Berbareng dengan itu N.Y.O.N. juga lantas bertindak ilmu pedangnya lebih ganas daripada Li Sulem seret, seret dua kali, kontan dua busuh bangsa sehekena dirobohkan dan terguling ke bawah bukit. Sulem cabut pedangnya dari tubuh korbannya, lalu membentak, sebagai putra bangsa Han, masakah aku sudi mengekor pada pihak pengganas. Sekarangkah sudah jelas belum? Busuh Mongol itu mendolik, ia menjerit keras sekali, lalu roboh binasa. Dalam rombongannya itu busuh Mongol yang berkepandayan paling tinggi sudah mati, menyusul adalah kedua busuh sehe. Sekarang ketiga orang ini sudah mampus semua, sisanya tinggal empat orang menjadi bingung, mereka sama melarikan diri serabutan. Jangan khawatir, Tuk Cici, aku datang membantu Kasuru N.Y.O.N. Rupanya ia sengaja membiarkan Li Sulem pergi membantu Bing Xia, maka ia sendiri mendahului berlari ke arah Tuhong. Ketika mendadak mendengar samberan angin dari belakang, cepat Tun Ihpin putar pedangnya untuk menangkis serangan N.Y.O.N. Kesempatan itu segera digunakan Tuhong untuk melompat ke samping, bentaknya mendadak, kena berbareng tiga buah tokliong piau disambitkan susul menyusul dengan keruk yang berbeda. Laki-laki yang bergolok bertenaga lebih besar, tapi kurang lincah. Dengan goloknya ia bermaksud menyampuk sebuah tokliong piau yang menyambar ke arahnya. Tapi goloknya ternyata menyampuk tempat kosong. Ia menjadi gugup dan bermaksud mengelak, namun sudah terlambat. Terasa iganya menjadi sakit, nyata tokliong piau telah menancap di pinggangnya, ia terhuyung, lalu terjungkal. Musuh yang bertombak itu lebih cekatan, ia sempat angkat senjatanya untuk memukul senjata rahasia yang menyambar tiba, terang, piau terbentur dan mental balik lewat di atas kepalanya. Terenduslah bau amis yang memusinkan kepala, keruan ia kaget, teriaknya, tokliong piau benar, rupanya tahu juga kau jengek tuhong. Sementara itu tokliong piau ketiga sedang menyambar ke leher Tun Ihpin. Hebat sekali Tun Ihpin, ketika gugup dan kiri menahan dan gugup dan kanan menepuk, seketika tokliong piau berganti arah menuju N.I.O.N. N.I.O.N. juga tak kalah tangkasnya, pedangnya memuntir, piau itu berubah arah lagi dan tahu-tahu menyambar ke arah laki-laki bertombak. Sekali ini dia tidak mampu mengelak lagi, krek, piau menancap di bahunya. Racun tokliong piau adalah mematikan seketika bila kena pembuluh darah. Maka tanpa ampun bagi laki-laki itu, belum sempat ia menjerit sudah roboh binasa. Kerubut dia, jangan sampai dia sempat menggunakan senjata rahasia seru Tun Ihpin sambil putar sepasang gaetan untuk menjaga diri. Beberapa anak buahnya segera memburu maju dan menghujani Tsu Hang dengan macam-macam senjata rahasia, terpaksa Tsu Hang putar pedangnya dengan kencang, bila ada kesempatan ia pun balas menyerang dengan tokliong piau. Serang menyerang dengan senjata rahasia lebih menguntungkan Tsu Hang sebab dia lebih lincah dan bagus pula ilmu pedangnya. Dalam sekejap dua musuh kena direbohkan pula oleh tokliong piau, tapi beberapa orang lain sempat menerjang lebih dekat. Dalam keadaan pertarungan dari jarak dekat dengan sendirinya senjata rahasia tidak banyak gunanya. Di sebelah sana Li Sulem juga telah berada di samping Beng Bingsia. Yang mengerubut Bingsia ada tiga orang. Datangnya Sulem tepat pada waktunya, dengan cepat ia menabas dan menusuk sehingga kedua kawan lama yang mengeroyok Bingsia itu dipaksa mundur. Maka Beng Bingsia menjadi longgar, ia putar pedangnya dengan penuh semangat untuk melabrak silamma jubah merah. Bagi Li Sulem, kedua lawannya itu terlalu enteng baginya. Dalam sekejap saja ia sudah dapat menjajaki kelemahan musuh, pada suatu ketika ia sengaja menyelingap ke belakang seorang lawan dan secepat kilat menotok hiatu yang membuatnya berdiri kaku. Musuh satunya lagi busu mongol yang bertombak saat itu lagi menusuk, segera Sulem menggunakan tawanannya sebagai tameng dan disodorkan ke ujung tombak musuh. Busu mongol itu terkejut dan lekas-lekas hendak menarik kembali senjatanya, namun terlambat sedikit, dada kawannya telah tembus. Seketika ia menjadi melongo kesima, sedikit meleng saja pedang Li Sulem sudah menyamber tiba pula dan menembus perut busu mongol itu. Nah, biar kalian menjadi teman saja di akhirat sana bentak Sulem sambil tarik pedangnya. Kontan kedua korbannya roboh terkapar. Ketika melihat munculnya Li Sulem memangnya silama sudah jeri, sekarang kedua temannya yang tangguh dibinasakan oleh Sulem, tentu saja ia tambah gugup, seketika permainan tongkatnya menjadi kacau dan mengawur. Kesempatan itu tidak disiakan bingsia, ia menyerang dengan gencar, pedang berkelebat, darah munkrat, tahu-tahu bahu kanan lama itu telah dilukai belasan senti panjangnya dengan darah mengucur deras. Lama itu mengerang kesakitan, ia putar tubuh hendak melarikan diri. Mau lari kemana bentak Sulem? Mendadak lama itu menggetarkan tongkatnya, kesembilan gelang tembaga pada ujung tongkat lantas terlepas dan menyambar ke arah Sulem dan bingsia gelang-gelang tembaga itu tidak cuma mengacaukan pikiran lawan dengan suaranya yang berisik, tapi bila perlu dapat pula digunakan sebagai senjata rahasia. Namun paduan pedang Sulem dan bingsia laksana benteng baja yang tak tertembuskan suara gemerincing yang nyaring, gelang-gelang tembaga terpental semuanya dan ada yang terbelah menjadi dua. Bersihkan sisa musuh lebih penting, lekas kau pergi membantu Tzu Hang dulu seru bingsia sambil berlari ke arah N.Y.O.N. Rupanya bingsia sangat ingin berkawan dengan N.Y.O.N., maka kesempatan hendak digunakannya untuk bahu-membahu menghalau musuh bersama N.Y.O.N. Beberapa orang yang mengerubut Tzu Hang tadi sementara itu sudah ketakutan mereka berteriak terus lari. Tzu Hang juga tidak peduli mereka, segera ia mengejar si lama jubah merah. Untuk menjaga kemungkinan Li Sulem lantas menyusul untuk membantunya bila perlu. Apakah lama ini yang semalam hendak mencari Jisuko ku tanya Tzu Hang? Benar, jawab Sulem. Dia sudah dilukai oleh Beng Li Hiap. Jangan sampai dia lolos ujar Tzu Hang dengan gemas. Saat itu si lama sudah berhasil merebut seekor kuda dan baru saja mencemplak ke atas kuda. Cepat Tzu Hang menyambitkan Tok Liong Piau susul-menyusul. Lantaran sebelah bahunya sudah terluka, gerakan tongkatnya menjadi kurang lincah. Sebuah Tok Liong Piau kena dipukul jatuh, tapi Tok Liong Piau berikutnya telah mengenai punggungnya. Kontan lama itu terjungkal ke bawah kuda dan menjerit ngeri, ia pun binasa bermandikan darah. Saat mana N.Y.O.N. lagi kewalahan menandingi Tun Ihpin, Syukur Bing Xia memburu tiba, sekali serang segera menggunakan jurus mematikan. Sudah tentu Tun Ihpin bukan lawan enteng, ia putar gaotannya yang berujung tajam buat balas menusuk, serangan ini memaksa lawan harus menyelamatkan diri lebih dahulu bila tidak ingin terluka bersama. Cuma sayang perhitungan Tun Ihpin rada keliru, yang diahadapi bukan cuma Bing Xia seorang, tapi di sebelahnya masih ada seorang N.Y.O.N. Kesempatan baik itu telah digunakan N.Y.O.N., tahu-tahu ujung pedangnya telah mengancam dada musuh. Dalam keadaan tergencet dari kiri kanan, terpaksa Tun Ihpin harus menyelamatkan diri lebih dahulu. Namun betapa gesitnya Bing Xia, pedangnya putar membalik terus menabas miring ke bawah, kontan bahu kiri Tun Ihpin terluka, untung Tun Ihpin keburu melompat mundur, kalau tidak sebelah lengannya tentu sudah buntung. Tinggalkan nyawamu bentak Tuhong. Begitu gemasnya terhadap Tun Ihpin, sekaligus tiga buah tokliong piyau lantas disambitkan secara susul-menyusul. Tun Ihpin benar-benar hebat, meski sebelah lengan terluka, dengan sebelah gaetannya, ia masih sanggup menyampuk, terdengar terang-terang dua kali, dua tokliong piyau kena disampuk dan mencelat balik sehingga membentur priyau yang ketiga. Tiga buah tokliong piyau jadinya jatuh semua ke tanah. Dengan cepat sekali Tun Ihpin lantas menyemplak ke atas kuda dan dilarikan secepat terbang. Kudanya juga kuda pilihan sehingga sukar bagi Tuhong untuk mengejarnya. Dengan menghela nafas gegetun Cihang menyimpan kembali tokliong piyau yang lain, lalu menyapa kedatangan Sulem. Sementara itu terlihat Bingsia sudah mulai berbicara dengan N.I.O.an. Dengan sikap hormat Bingsia berkata, ini tentunya N.I.O. Cici bukan? Tuh Cici telah mengatakan tentang dirimu, aku merasa menyesal tak dapat berjumpa dengan N.I.O. Cici, siapa tahu kalian telah datang menolong kami, sungguh kami harus berterima kasih padamu. Ah, adalah sepantasnya kami bertindak demikian, apalagi Beng Lihia sendiri telah pernah menolong N.I.O.an. Jawab N.I.O.an. Sungguh, aku pun sangat ingin berjumpa dengan Beng Cici. Walaupun N.I.O.an merasa rikuh untuk mengatakan dirinya bakal istri Sulem, tapi dari ucapannya N.Kohlem yang mesah itu sudah cukup mengatakan hubungannya dengan Sulem yang berbeda daripada orang lain. Sulem sendiri merasa serba susah, tapi Beng Bingsia bersikap sewajarnya saja sehingga suasana tidak terlalu kaku. Sulem lantas mengaturkan terima kasih kepada pertolongan Bingsia tempoh hari serta menceritakan pengalamannya di Mongol tempoh hari. Akhirnya ditambahkannya, sungguh malang ayahku telah dicelakai musuh, untung adik Wan telah merawatnya sehingga kami ayah dan anak sempat bertemu pada saat terakhir. Mendengar itu Bingsia menjadi lebih jelas bahwa hubungan Sulem dan N.I.O.an pasti tidak cuma kakak beradik saja, hatinya rada masam, tapi bergirang juga bagi mereka. Pikirnya, Nona N.I.O. ini berasal dari keluarga ternama, cantik lagi pandai. Dia memang pasangan yang paling cocok dengan Sulem. Tengah bicara, tiba-tiba di tengah semak kerumput sana suara orang merintih. Kiranya adalah seorang busu seheter luka parah dan sedang merontam menanti ajalnya. Hati Tsu Hang tergerak. Segera ia mendekati busu itu dan diseret keluar, diberinya obat luka padanya, lalu bertanta, aku ingin tanya padamu, kau harus mengakui terus terang. Karena diberi obat, busu itu mengira jiwanya dapat diselamatkan, maka ia lantas menjawab. Silahkan Nona tanya, apa yang ku ketahui tentu akan ku katakan. Lama ini kemarin berada bersama seorang Hong yang bernama Eng Che, guru Eng Che bernama Yang Tian Lui, pakah kau tahu tanya tuh Hong? Tahu, jawab busu itu. Yang Tian Lui adalah jago terkenal di negeri Kim, meski kami tinggal jauh di sehesini juga sudah lama mendengar namanya. Nah, yang hendak ku tanyakan adalah soal ini. Bukankah Mongol dan Kim sudah mulai perang, tapi mengapa Yang Tian Lui sebagai jago Kim malah mengirim anak muridnya bergaul dengan lama negeri musuh? Ini memang suatu rahasia besar. Lantaran Nona sangat baik padaku, biarlah ku ceritakan semuanya. Yang Tian Lui adalah manusia yang selalu mengikuti arah angin, pengaruh Mongol sekarang sangat besar, maka diam-diam Yang Tian Lui sudah mengadakan hubungan rahasia dengan Che Pe, suah siap untuk memerontak di kota Praja, Kim bilang mana pasukan Mongol sampai di benteng ibu kota Kim itu. Oh, kiranya begitu. Tapi mengapa kau pun berada bersama mereka? Jangan-jangan kau pun sudah siap menjadi matematik mereka di negeri sehesini. Wajah busuh itu menjadi merah, sahutnya dengan gelagapan, hambahannya, hanya seorang pelaksana saja, apa yang ku lakukan adalah terpaksa. Tiba-tiba Sulem ikut bertanya, kabarnya pasukan Mongol akan dialihkan ke barat untuk menyerbu negeri kalian ini, apakah betul? Kiranya Kong Chu juga tahu jawab busuh itu terkejut. Padahal Sulem hanya menerkah saja berdasarkan kenyataan pasukan Mongol ditempatkan di Liong Sah Tui serta menurut gerak-gerik pasukan musuh dan ternyata lantas terbukti dari pengakuan busuh seh itu. Rupanya kau juga sama-sama penghianat yang menjual negara untuk kepentingan sendiri macam Yang Tian Lui, Jengek Tuhong. Keruan busuh itu ketakutan. Nona, engkau mengatakan mau mengampuni jiwaku pintanya. Siapa yang berjanji mengampuni kau, jawab Tuhong. Dosa lain dapat diampuni, hanya penghianat tidak bisa diampuni, kret, kontan iya tikam busuh itu dengan pedangnya. Nyeowan sampai terperanjat oleh keganasan Tuhong. Sungguh tak terduga olehnya bahwa Nona secantik itu ternyata membunuh orang tanpa berkedip. Maklumlah asal usul Nyeowan berbeda daripada Tuhong dan Bing Xia, perangainya juga lain, maka sekalipun dalam hati ia mengagumi kegagahan mereka, namun terasa juga oleh Nyeowan bahwa dirinya bukan sekaum dengan mereka dan tak mungkin bergaul dengan akrab. Tiba-tiba Nyeowan merasakan sesuatu yang aneh, terasa dirinya seperti orang luar yang berada di tengah Li Sulem dan Bing Xia, meskipun Sulem lebih banyak bicara padanya daripada dengan Bing Bing Xia. Tanpa terasa hari sudah terang, pagi sudah tiba. Sulem berkata, jika pasukan Mongol beralih ke barat, wilayah sehetentu akan menjadi medan perang. Tempat ini bukan tempat yang aman, lebih baik lekas kalian pulang saja. Kami hendak menunggu kembalinya Song Tilun dan istrinya, setelah bergabung segera kami kembali, biarlah kalian berangkat dulu, jawab Bing Xia. Ah, kami pun tidak terburu-buru hanya untuk beberapa hari saja, biarlah kita berombongankan lebih ramai. Bukankah demikian, Nngkohlem ujaren Nyeowan? Belum lagi Sulem menjawab tiba-tiba Bing Xia telah mendahului berkata, tapi kami masih harus bergabung dengan beberapa tokoh kalangan Hektu, mungkin kalian kurang biasa bergaul dengan mereka. Apalagi pihak Mongol sedang menguber Sulem, kukira kalian tidak perlu tertunda di sini lebih baik berangkat lebih dulu saja. Agaknya Bing Xia khuatir Nyeowan banyak meneruh curiga, maka tidak ingin berombongan dengan mereka. Karena begitu ucapan Bing Xia, dengan sendirinya Nyeowan tidak dapat memaksa. Katanya kemudian, baiklah, jika begitu kami akan berangkat lebih dulu. Semoga sekembali di Tionggoan kita dapat berjumpa pula. Begitulah mereka lantas meninggalkan lembah kupu itu. Sepanjang jalan Nyeowan dan Sulem sama-sama tercekam oleh perasaan masing-masing. Dua hari kemudian mereka sudah mendekati perbatasan negeri Sehe dan Kim Tiba-tiba debu mengepul tinggi di depan sana, suatu rombongan besar kaum pengungsi membanjir tiba dalam keadaan ketakutan. Terjadi apa di depan sana Sulem tanya kepada salah seorang pengungsi itu. Memang Li Sulem sudah menduga pihak Mongol pasti akan mengalihkan pasukannya ke barat, tapi serbuan yang begitu cepat sungguh di luar dugaannya. Terpaksa Sulem mengajak Nyeowan untuk kembali ke arah datangnya tadi untuk menghindari bahaya. Sementara itu sepanjang jalan sudah penuh dengan pelarian pengungsi sehingga kuda mereka sukar melangkah. Terpaksa Sulem mengajak Nyeowan menyimpang ke pinggir jalan. Tapi belum mereka keluar dari lautan kaum pengungsi, tahu-tahu pasukan Sehe yang kalah telah membanjir tiba pula. Pasukan yang kalah itu hanya memikirkan menyelamatkan diri dan sama sekali tidak peduli mati hidup rakyat jelata, kuda mereka terus menerjang ke tengah lautan manusia, banyak kaum wanita, orang tua dan anak kecil terinjak sehingga suara jeritan tangis gemuruh memekak telinga. Prajurit yang tak berkuda juga taunya menerjang untuk cari selamat, banyak rakyat jelata yang tidak sempat menyingkir telah menjadi korban. Sulem menjadi gusar melihat kelakuan prajurit Sehe itu, takut terhadap musuh, tapi mengganas terhadap rakyat sendiri. Pantas pasukan Mongol dapat mengalahkan mereka dengan mudah. Tiba-tiba suatu regu tentara kalah itu menerjang ke arah mereka sambil berteriak, Aku mau kedamu. Aku ambil betinanya belum apa-apa mereka sudah ribut mau membagi rejeki. Keruan Sulem dan Nyeowan menjadi murka, mereka putar pedang membinasakan beberapa orang di antaranya, habis itu barulah tentara kalah itu kapok dan melarikan diri. Namun regu ini lari, regu yang lain sudah tiba pula. Dengan gusar Sulem siap membereskan pula tentara pengecut itu. Tapi mendadak tentara pelarian itu berceri berai kabur serabuatan tanpa mengutik mereka lagi. Semula Sulem heran, tapi ia memandang ke sana barulah tahu apa sebabnya, kiranya sepasukan tentara Mongol sudah mengejar tiba. Kau ikut di belakangku, adik Wan seru Sulem. Cepat ia rampas dua buah tombak panjang dan segera digunakan alat pembuka jalan lari. Setiba di padang yang sepi, ia memanggil Nyeowan tapi tidak mendapat jawaban, ia menoleh, ternyata Nyeowan sudah hilang. Keruan kejut Sulem tak terkatakan. Disangkanya sejak tadi Nyeowan selalu mengikuti si belakangnya, siapa tahu nona itu telah diterjang oleh kekacauan sehingga terpisah. Sulem mengeluh, ia bermaksud kembali ke sana untuk mencari Nyeowan, tapi tertampak debu mengepul setinggi langit, beribu-ribu kuda lari bergemuruh, rupanya pasukan Induk Mongol sudah tiba pula. Pasukan Induk Mongol terus maju melalui jalan utama, kedua sayapnya terbagi dalam beregu kecil sedang menyapu sisa musuh di ladang belukar kedua tepi jalan. Suatu regu kecil di antaranya telah mendekati tempat Lee Sulem. Tanpa pikir Sulem engkat busur pemberian jengis kon dan membidikan tiga anak panah, kontan tiga prajurit Mongol terjungkal dari kudanya. Dalam pada itu dengan cepat dua prajurit lain telah menerjang tiba. Sulem menggertak satu kali, dengan tepatiasan bertombak seorang prajurit itu kena ditarik meninggalkan kudanya sambil masih pegang kencang tombaknya, ketika Sulem memutar dengan cepat terus dilepaskan, kebetulan prajurit itu menumbuk kawan sendiri yang saat itu telah menerjang tiba. Panah yang hebat tiba-tiba terdengar seruan seseorang. Waktu Sulem memandang ke sana, tertampak sebuah panji besar berkibar tertiup angin, di bawah panji itu berdiri seorang panglima gagah berkuda sedang memandang ke arahnya di tepi jalan sana. Panglima perang ini bukan lain daripada si panah sakti Cepet adanya. Rupanya pasukan besar Mongol ini di bawah pimpinannya. Karena sekujur badan Li Sulem penuh di buku otoran, jaraknya rada jauh pula, maka Cepet tidak tahu siapa dia. Hanya saja melihat kepandayan panah Sulem itu, ia menjadi gatal tangan juga dan ingin mengadu kepandayannya. Ser-ser-ser, berturut-turut ia pun melepaskan tiga anak panah ke arah Sulem. Ilmu memanah Cepet memang lebih tinggi daripada Li Sulem. Dengan gendawanya Sulem dapat menyampuk jatuh anak panah pertama, anak panah kedua dapat dilakan pula, tapi anak panah ketiga telah mengenai kudanya. Habis itu konten Sulem juga balas memanah satu kali. Mendengar suara mendengingnya anak panah, Cepet terkesiap dan tahu itulah bidikan dengan busur baja nomor satu. Dengan tangkas ia pun tangkap anak panah itu dengan tangannya. Busur panah jengiskan adalah buatan khusus, sekali lihat saja Cepet lantas tahu siapa adanya Li Sulem. Kiranya kau bentak Cepet. Hayo anak buahku, jangan sampai dia lolos. Mendengar perintah panglimanya, regu tentara tadi yang masih dua tiga puluh orang itu lantas beramai mengejar ke arah Sulem. Kuda Sulem yang terkena panah tadi sedang lari kesakitan, tapi beberapa Li jauhnya sudah tidak tahan dan roboh terguling. Cepat Sulem berguling di tanah sambil putar pedangnya, belum berdiri tegak orangnya, lebih dahulu ia sudah babat putus delapan kaki kuda musuh sehingga ada empat prajurit pengejar itu jatuh ke bawah. Cepet juga ikut mengejar, belum tiba orangnya lebih dulu ia memelidikan panahnya lagi. Sulem cengkeram seorang prajurit musuh dan digunakan sebagai perisai, berulang ia tangkis tiga panah, tapi mendadak ketiaknya terasa sakit, rupanya sebuah panah CPI itu menembus badan prajurit dan ujung panah melukai Sulem. Untung juga ada perisainya sehingga luka Sulem itu tidak parah. Akan tetapi Sulem sudah kehilangan kuda, keadaannya menjadi sangat berbahaya.